Untuk menanggak dapetin ada seorang laki-laki itu kalau sudah, maaf ya, laki-laki itu, atau perempuan dalam beberapa kasus, laki-laki itu kalau kemudian dia itu sudah terkena fitnahnya kepada perempuan, itu persis anak kecil yang merengek-rengek minta mainan. Gimana dia bisa dapat perempuan itu? Kenapa? Sudah terlalu dalam sebelum yang halal itu datang. Dan akhirnya menyembuhkannya susah. Kenapa? Karena sudah terselip dengan kemaksiatan dan dosa. Yang akhirnya ketika sudah tersentuh dengan yang haram, apa yang terjadi? Salah satu akibatnya kalau kita tidak taubatan dengan taubatan nasuhah, antum akan Allah kirimkan wanita-wanita yang sebenarnya lebih baik, antum tidak bisa menikmati yang baik untuk kita disebabkan kita telah menikmati yang haram. Maaf ya ikhwan ya, kan sudah sering saya sampaikan dalam banyak kesempatan. Orang yang menikmati perkara haram, kesekuensi terdekatnya itu Allah akan cabut pada perkara yang halal. Orang yang berzina tidak bisa menikmati percampuran dia dengan istrinya yang halal. Orang yang gibah tidak mampu menikmati di dalam sholatnya. Orang yang minum homer tidak akan mampu menikmati minuman yang halal. Sama kalau ada seorang laki-laki dan perempuan, titik lemahnya pada lawan jenisnya ketika belum halal, ketika syaitan akhirnya membumbui supaya perjumpaan mereka selalu dalam kondisi baik, lalu akhirnya mereka semakin dalam dan semakin dalam, dan ternyata catatan di lahul mahfud itu adalah bukan jodohnya. Itu beratnya kayak apa ikhwan? Makanya sampai ada kata-kata apa? Menjaga jodohnya orang bertahun-tahun. Makanya saya ada yang modern ngomong, saya dulu pacaran, enggak pacaran, atau menjaga jodohnya orang. Delapan tahun ngebel sehari tujuh kali. Setelah itu, setelah tujuh tahun nikah sama orang, apa enggak pedih itu? Makanya akhirnya apa? Ya itu dibuat mime-mime. Gimana kemudian apa itu? Lagunya yang tentunya enggak jelas itu apa itu lagunya? Seharusnya aku yang di situ. Dan itu salah. Itu salah. Makanya ikhwan, saya kemarin kan nolos di IG, itu mungkin baca tidak lemah. Kenapa Allah itu menciptakan titik lemah bagi laki-laki dan perempuan? Satu, karena itu ujian dari Allah. Dua, supaya kita meng-upgrade diri kita untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Maaf ya, saya kalau melihat seorang laki-laki, siapapun itu, kalau dia sudah tersengat kasmaran, laki-laki itu sekuat apapun dia dalam hidup yang kalau sudah tersengat dengan kasmaran, terutama pada sesuatu yang belum halal. Maka visi-misi hidupnya itu menjadi rendah. Karena apa? Hanya dipenuhi dengan bayangan wanita yang ingin dia jadikan bagian dari hidupnya. Dan hidupnya, tidak lebih sebagaimana anak kecil yang terus merangek supaya mendapatkan permen dan mainan yang dia inginkan. Makanya disitulah kita faham. Cinta itu, anugerah kalau tetap kita menjaganya pada batasan yang telah ditetapkan oleh Allah. Di sini saja. Tapi kalau kemudian kita sudah dalam kondisi menyeberangi dari titik batas yang sudah disediakan oleh Allah, munggu, berarti kita sudah bermaksiat kepada Allah. Kesekuensinya, kalau dia tidak, tidak akan menjadi berat. Dan siapa yang dirugikan? Perempuan yang akan dirugikan. Dan akhirnya, kita tidak bisa menikmati yang datang dalam kehidupan kita karena pandangan kita belum bergeser dari orang yang lalu. Dan kita tidak siap melangkah kepada kehidupan di masa mendatang. Makanya sampai akhirnya terjadi itu apa? CLBK. Ya kan? Cinta lama berulang kembali. Berulah kembali. Kenapa? Itulah. Dimana dia tidak bisa membedakan bahwasannya cintanya. Dia sudah dirusak dengan dosa yang dia lakukan dan dia kerjakan. Itulah yang menjadikan kita akhirnya mahamin. Makanya titik lemahnya kita itu wanita. Akhwan ya ikhwan. Antum kalau sudah mulai senang, bagi akhwat juga. Kalau sudah mulai senang kepada seseorang, itu anugerah dari Allah. Stop. Apa yang saya lakukan? Stop. Berhenti digeris batas. Di situ. Lalu yang antum upayakan adalah bagaimana menghalalkan dia dengan cara yang hak. Sembari menunggu keputusan itu, sembari meminta pertolongan kepada Allah. Doa. Boleh enggak mendoa Ustadz menyebutkan nama orang yang kita harapkan menjadi pasangan kita? Boleh. Musaib bin Zuber ketika berdoa di depan hijri Ismail, dia menyebutkan, saya ingin menjadi pemimpin Irak dan saya ingin menikahi dua wanita. Sukainah binti Hussein dan Aisyah binti Talha. Dua wanita ini dua wanita soliha. Dan dua-duanya dikasih sama Allah. Dikabulkan sama Allah. Boleh enggak kita berdoa kepada Allah menyebutkan nama? Ya Allah, saya ingin dia menjadi istri saya. Silahkan. Tapi enggak boleh memaksa sama Allah. Ya Allah, jadikan dia jodohku. Kalau jodohnya orang lain, maka jadikanlah orang lain itu adalah aku. Nah, ini melampaui batas. Nah, ini melampaui batas. Makanya kemudian disitulah akhirnya kemudian kita menjumpai titik lemahnya antum saya, yaitu adalah ketika kita sudah berhadapan dengan wanita. Jangan sekali-kali masuk pada gelanggang titik lemahnya antum dan saya. Kecuali antum siap kalah dalam hitungan menit. Bukan TKO, tapi KKO. Perempuan, sama. Perempuan itu titik lemahnya sebenarnya yang pertama, bukan laki-laki. Maaf ya. Karena titik lemahnya perempuan itu yang pertama, harta ya, kawan. Makanya maaf. Perempuan itu kenapa ya? Kalau belanja itu kuat gitu ya. Pindah dari lantai 1 ke 7, 7 pindah lagi ke bawah. Bidah 200 perak, kemudian naik lagi ke lantai 7 gitu. Dan gak pegel gitu loh kaki. Karena fitrahnya dia itu pada pernik-pernik dunia dan kehidupan rumah. Harta dia. Makanya maaf. Seorang perempuan, kalau kemudian ada perempuan ditinggalkan suaminya, banyak gak perempuan yang tetap bertahan dan tidak menikah lagi? Banyak. Dia biasa aja. Tapi laki-laki, kalau kemudian ditinggalkan istrinya, mampu bertahan lama atau tidak? Insya Allah tidak. Mungkin dia akan segera menikah karena untuk mendapatkan tambatan hati. Karena memang kekuatan laki-laki mendapatkan seorang wanita yang membingkab dia dalam urusan akhirat dan dunianya. Itu titik lemahnya. Tapi kata para ulama, tapi perempuan ketika dia muda, maka kemudian titik lemahnya dia yang kedua, itu laki-laki yang belum menjadi halal untuknya. Makanya bukan karena titik lemah itu. Karena apa? Karena perasaannya. Karena perempuan ketika menemukan perasaannya itu, dicukupi oleh laki-laki dalam perkara kemaksiatan. Kalau wanitanya tidak punya iman, maka dia akan memberikan apapun dengan cara yang harum. Sampai dia memberikan kehormatan dirinya pun akan diberikan atas nama perasaan yang tidak mampu ditolak. Makanya perempuan kalau umah hati ini, kalau akhwat ini sudah tahu bahwasannya dia itu lemah dengan perasaannya. Jangan bermain-main dengan seorang laki-laki yang kiranya belum tentu dia akan menjadi halal dalam kehidupan kalau di masa mendatang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.